Halo Tekno Lovers, apakah kalian masih ingat dengan peraka izroi gajah? Sosoknya sempat mencuri perhatian publik beberapa waktu lalu. Kala itu peraka izroi pernah cek cok dengan polisi. Lantas, bagaimana potret terbarunya saat ini? Kalian penasaran kan? Mari kita simak dalam video berikut ini. Setelah lama tidak terdengar kabarnya, peraka izroi kini tampak semakin gagah saat melakukan tugasnya. Terlihat dalam video yang diunggah oleh BG Underscore Devi, pemilik akun TikTok. Di mana peraka izroi sedang mengawal Presiden Jokowi dalam sebuah acara. Tampak peraka izroi mengenakan kemeja berwarna biru doker dan tas ransel di bahunya. Peraka izroi tampak begitu gagah. Potret terbaru peraka izroi sontak mencuri perhatian masyarakat luas. Berbagai komentar pun membanjiri unggahan tersebut. Manis, manis, tulis akun Izai Elizabeth 6. Bang peraka izroi sabar banget. Tulis akun Ahmad Rozin 113344. Peraka izroi yang kena razia PPKM tapi dia masih bersabar walau ditanya banyak orang kalau mau apa? Hashtag setiawaspada. Tulis akun Miko Fresh pas pampres dilatih tenang, sabar, rendah hati, dan seluas pada. Bravo TNI. Salam setiawaspada. Tulis akun Yudi 156. Sebelum pandemi COVID-19, nama peraka izroi menjadi perhatian. Di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, dia sempat bersih tenggang dengan petugas PPKM yang terdiri dari anggota TNI dan Polri. Kronologi Kejadian Sebelum kejadian, peraka izroi mengendarai sepeda motor menuju satuannya untuk membeli apel. Tetapi dia ditahan oleh PPKM. Dia berusaha melewati pos penyekatan. Tetapi dia ditabrak dengan keras oleh sejumlah petugas berpakaian premed. Pada awalnya, peraka izroi gajah berdebat dengan petugas di pos penyekatan PPKM darurat di Jalan Daan Mogot. Izroi mengatakan kepada petugas bahwa dia adalah anggota pas pampres. Dan peraka izroi yang memakai pakaian sipil mengatakan dia akan mengambil apel. Ada kemungkinan orang salah. Dari video tersebut, Tribun Timur.com melaporkan bahwa sejumlah polisi berpakaian preman memaksa peraka izroi turun dari motornya. Selain itu, seorang polisi tampaknya mengambil paksa helm peraka izroi sampai maskernya terlepas. Peraka izroi polisi itu ke samping mobil di tepi jalan. Tampaknya dia sudah mengaku salah. Peraka izroi segera meminta maaf dan menjelaskan mengapa dia meminta izin melalui penyekatan. Peraka izroi terus dikepung meskipun dia sudah mengakui kesalahannya. Kalau kamu pas pampres, kenapa memangnya? Kata seorang anggota polisi yang terdengar jelas. Peraka izroi berulang kali mengatakan, Saya salah, Bang. Saat petugas meminta kartu anggota izroi untuk memastikan kebenaran yang terjadi perdebatan, bahkan seorang polisi yang berpakaian preman mendorong peraka izroi sampai badannya mengenai mobil, anggota pas pampres tersebut. Pada petugas memaksa peraka izroi menunjukkan kartu anggota TNI. Seorang oknu polisi yang mendorong peraka izroi dan seorang tentara memeriksa kartu identitasnya, tetapi tampak bahwa oknu polisi masih berbicara dengannya, sambil peraka izroi mengangkat tangannya untuk memberi hormat. Setelah mengetahui bahwa prajurit praka izroi adalah pas pampres TNI, praka izroi diizinkan untuk pergi. Praka izroi kemudian menyelami sejumlah anggota tentara dan oknu polisi yang mendorongnya tadi sebelum pergi. Kapten Infantri Abdul Holik Komandan Komando Rayon Militer atau Koramil 06 Kalideres Kodim 0503 Jakarta Barat, kemudian tiba di tempat kejadian. Dia menyatakan, kamu mau sok jagoan, ini kami 24 jam, kamu tinggal ngomong baik-baik. Ingat ya, kamu baik-baik saja saat berbicara, Anda pasti dilepas. Kapten TNI itu mengatakan jelas, jangan diulangi lagi. Siap dan? Siap dan? Kata praka izroi setelah memberi hormat. Waduh, pantas viral ya, songgong banget atasan sampai bawahannya. Setelah kejadian itu, puluhan anggota pas pampres sempat menggeruduk mapolres Jakarta Barat. Kapolres Jakbar kemudian menghadap komandan pas pampres untuk meminta maaf. Sementara itu, praka izroi menerima hadiah berupa sebuah motor Honda Fariometic berwarna hitam. Hadiah tersebut diberikan atas sikap baik praka izroi yang dinilai berusaha tenang, kalau dikerbuti sejumlah aparat berpakaian premen. Menarik ya, gedaraan roda 2 tersebut bahkan lebih unik karena tidak memiliki identitas yang diberikan. Pihak dealer motor hanya menyatakan bahwa hadiah itu berasal dari hamba Allah. Hmm, lucu ya? Tapi nih guys, terlepas dari itu, coba kita lihat profil singkat sosok cogan ini ya. Profil Praka Izroi Praka Izroi gajah berasal dari Tapanuli dan bersekolah di SMA Negeri 1 Manduamas di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Beliau juga memperoleh gelar dalam manajemen dari Florida State University di Amerika Serikat. Pada bulan November tahun 2022 lalu, Praka Izroi gajah diketahui telah melangsungkan pernikahan lho. Pasti kalian baru tahu kan? Bahkan nih, Praka Izroi sering membagikan foto anaknya yang dia sebut Bayi El di akun Instagramnya. Sebagai anggota TNI, Izroi pertama kali bekerja di 600 rider di Kalimantan, tepatnya di daerah perbatasan. Singkatnya, dia akhirnya menjadi pas pampres setelah melalui berbagai pendidikan dan seleksi penempatan. Pada saat itu, dia dilatih sesuai standar anggota pas pampres, termasuk keterampilan bela diri dan latihan menembak. Selain itu, sesuai perintah dan pas pampres tidak mulai sombong dan manusiawi, karena siapapun yang tidak ingin berjabat tangan dengan pemimpinnya. Jadi, kita harus bersikap manusiawi dengan masyarakat. Ujar Izroi yang sudah 9 tahun menjadi prajurit TNI. Sejak 2013, Izroi telah menjadi anggota pas pampres yang mengawal wakil presiden Budiono, Yusuf Kala dan Keihaji Ma'ruf Amin. Dia menyatakan bahwa dia baru bergabung dengan pas pampres menjelang masa jabatan Budiono berakhir. Selanjutnya, Yusuf Kala menjabat sebagai presiden. Saya benar-benar senang dapat pergi ke luar negeri. Pada saat itu, pajak mengunjungi Qatar dan Switzerland. Kita tidak bermain-main di sana juga. Izroi mengatakan bahwa mengawal wakil pres adalah tugas istimewa. Jadi, jangan memalukan. Walau saat ini dikenal oleh masyarakat sebagai sosok aparatur negara yang tetap menjunjung tinggi perdamaian. Raka Izroi mengakui memiliki kekhawatiran pribadi. Jadi, jangan sampai kemudian sudah dianggap positif oleh masyarakat suatu waktu yang kemudian memiliki kesalahan. Bisa-bisa itu akan berbalik menjadi masalah. Hmm, iya juga ya. Berat memang menanggung kepercayaan di pundak lho. Jadi, bagaimana menurut kalian dengan sosok perakai Izroi ini? Dari jadi sosok viral baik hati sampai kabar nikahnya. Terima kasih telah menonton! Coba beri ketanggapan kalian di kolom komentar. Thanks for watching and see you in the next video! Terima kasih telah menonton!